Ustadz itu bukan profesi Nah, gara-gara mindsetnya sudah meleset Harus jadi Ustadz Artinya Ustadz itu profesi Karena Ustadz ini profesi, maka ada tarif Sehingga wong kadang-kadang tidak malu Ustadz Kalau anak-anak ngundang hantu berapa? Nah, ini nengernya tidak lemak Kalau nak jadi baik, tidak harus jadi Ustadz Tetapi harus jadi wong yang berilmu Wong yang berilmu itu Dialah yang mampu untuk memberikan kebaikan dan manfaat Meskipun wong di samping-sampingnya Tidak nyebut dia sebagai Ustadz Kalau wong yang tidak pergi Majis Taklim Ganteng, wangi, rapi, parlinti Kalau wong sudah berilmu, parlinti Tahu tidak parlinti apa ini? Nah, tidak tahu kamu ini Parlinti, rapi, nah necis Kalau pakai baju itu masukkan kecelan Masukkan kecelan, oh, rapi Cuma tidak pernah Majis Taklim Omongannya wanyam Ngingoknya wanyam Kalau paparan itu Ngomongin teori kan lo Teori Manfaat makanya kita harus seperti orang-orang yang soleh Yang soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Manggaya di sini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada Malam Senin Pertamu Daripada Bulan Muharram Di tahun 1443 Hijriyah Kita terus dan masih Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenikmatan Berupa Kesehatan dan kesempatan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sempurnakan Dengan taufik Hidayah dan inayah Sehingga Dengan Gabungan daripada Nikmat-nikmat tersebut Alhamdulillah Kita bisa Mendapatkan izin Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Menyimak Untuk Mendengarkan Daripada Sebaik-baiknya Kalam Sebaik-baiknya Tuntunan Setelah Al-Quran Yaitu Tuntunan Ajaran Yang telah diajarkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam InsyaAllah Dengan Kita duduk Di dalam Majlis ini Ataupun Di dalam Majlis-majlis Yang lain Menambahkan Kedekatan Kecintaan Kita kepada Allah Dan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Malam Malam hari ini Kita masuk Kedalam Pembahasan Yang baru Di dalam Bab Tentang Fiman Tentang Seseorang Sanna Sanna Sunnatan Yang Orang tersebut Sanna Membuat Sesuatu Yang baru Sunnatan Hasanatan Yang Manu Sesuatu Tersebut Berupa Kebaikan Ausayiatan Ataupun Berupa Keburukan Di dalam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tercantum Ketika Allah Menjelaskan Tentang Ibadur Rahman Tentang Hamba-hamba Allah Yang Allah Sebut Yang Allah Juluki Dengan Ibadur Rahman Hamba-hamba Allah Yang Maha Rah Rahman Yang Manu Di dalam Ayat Ayat Yang Tercantum Di dalam Surat Al-Furqan Allah Menyampaikan Sifat-sifat Daripada Ibadur Rahman Salah Satu Daripada Sifat Mereka Adalah Walladzina Yakuluna Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrat Ayun Waja'alna Lil Mutaqina Imama Daripada Hamba-hamba Allah Yang Maha Rahman Adalah Mereka Selalu Berdoa Jadi Kalau kita Pengen Disebut Sebagai Ibadur Rahman Salah Satunya Yaitu Kita Jangan Pernah Lupa Untuk Istiqamah Di dalam Membaca Doa Ini Yang Yang Langsung Diajarkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Apa Doanya Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurratayun Waja'alna Menjadi Kurratayun Apa Makna Daripada Kurratayun Yang Biso Menyejukkan Yang Biso Menenangkan Daripada Pandangan Dan Hati Di dunia Dan Di akhirat Waja'alna Lil Mutaqina Imama Dan Jadikan Lah Kami Sebagai Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Imama Sebagai Pemimpin Nah Di dalam Ayat Ini Yang Dicantumkan Oleh Al-Imam An-Nawawi Di dalam Bab Tentang Orang Yang Membuat Sebuah Ataupun Sesuatu Yang Baru Yang Manu Sesuatu Yang Baru Tersebut Biso Menjadi Sesuatu Yang Baik Ataupun Sesuatu Yang Buru Nah Al-Imam An-Nawawi Memulai Dengan Firman Rabbana Hablana Min Azwa Min Azwajina Dan Seterusnya Apa Hubungan Antara Seseorang Yang Memberikan Contoh Kepada Orang Lain Dengan Contoh Yang Baik Ataupun Contoh Yang Buruk Dengan Doa Yang Tadi Kita Dengar Rabbana Hablana Min Azwajina Wad Riyatina Dan Seterusnya Maka Dikatakan Oleh Para Ulama Maksud Daripada Imam Nawawi Mencantumkan Daripada Ayat Ini Adalah Ketika Seseorang Ibadur Rahman Dianya Itu Sudah Menjadi Orang Yang Ibadur Rahman Yang Sudah Soleh Yang Sudah Baik Omongannya Baik Ucapannya Baik Kemudian Perbuatan Sehari-harinya Juga Baik Aktifitas Hariannya Penuh Dengan Kebaikan Maka Tentunya Sebagai Tando Dan Bukti Serta Athar Ataupun Hikmah Daripada Kebaikan Kebaikan Yang Dia Lakukan Melalui Ucapan Ataupun Perbuatan Dia Akan Ingat Dengan Pasangan Hidup Dan Anak Ketuh Keturunan Dia Pengen Tentunya Sekarang Ini Aku Sudah Baik Melalui Ucapan Aku Berusaha Baik Melalui Perbuatan Aku Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mengisi Waktu Yang Merupakan Salah Satu Nikmat Yang Terbesar Dari Allah Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Maka Tentunya Dia Pengen Kalau Dia Sudah Baik Waktunya Baik Isi Dengan Kebaikan Tentu Dia Pengen Keluargunya Juga Melok Baik Dia Pengen Kebaikan Yang Dia Lakukan Dicuntuh Diikuti Oleh Pasangan Hidup Istrinya Dan Abna Anak Anak Dan Anak Anak Maka Ketika Dia Baik Dia Berharap Kepada Allah Agar Kebaikan Yang Telah Allah Berikan Kepada Dia Itu Sehingga Dia Bisa Berbuat Baik Kan Kita Tidak Pacak Berbuat Baik Kecuali Ketika Allah Yang Menginginkan Kita Untuk Menjadi Baik Duduk 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 Di Majlis Taklim Kumpul Kita Di Majlis Taklim Ini Kebaikan Dan Mustahil Kita Bisa Melakukan Kebaikan Ini Kecuali Di Saat Allah Menginginkan Kebaikan Untuk Kita Nah Ketika Kita Sadar Ternyata Aku Bisa Baik Karena Allah Yang Maha Baik Memberikan Aku Kesempatan Untuk Menjadi Womba Maka Kita Tentu Akan Menadahkan Tangan Berdoa Itu Hanya Engkau Berikan Kepada Diriku Berikan Juga Kepada Azwajina Wadurriya Wadurriyatina Kepada Anak Anak Kepada Istri Istri Pasangan Pasangan Hidup Supaya Melalui Kebaikan Kebaikan Yang Mereka Lakukan Diyonyo Ataupun Mereka Itu Akan Menjadi Kurota Ayun Menjadi Penyejuk Daripada Pandangan Penyejuk Daripada Hati Di dunia Sehingga Kelak Di akhirat Diceritakan Ataupun Diriwayatkan Bahwasannya Seseorang Ketika Dia Dihadapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari Kiamat Telah Membawa Diberikan Sohifah Sohifah Itu Artinya Suhuf Yaitu Laporan Catatan A Amal Jadi Kita Ini kan Apa yang Kita katakan Apa yang Kita gawikan Dicatat Oleh Malaikat Ida Diluputkan Oleh Malaikat Apapun Dicatat Oleh Malaikat Yang Sengaja Atau Ida Ida Sengaja Dicatat Dulu Karena tugasnya Malaikat Cumanya Nyatat Kagek Urusannya Catatannya Itu Diterima Allah Atau Itu Urusan Lain Yang Penting Merekanya Nyatat Nah Ada Seorang Hamba Diceritakan Di dalam Sebuah Riwayat Ketika Dio Yuktayu Malkiyamah Fisuhifat Ih Hasanatan Pas Dio Nyingok Dicatatan Amalnya Ternyata Banyak Kebaikan Yang Mana Kebaikan Tersebut Ida Dilakukan Oleh Ida Dilakukan Bukan Dio Ngawik Nyo Nama Mana Malaikat Salah Salah Catat Aku Ida Pernah Ngawik Kok Tiba Tiba Ada Ada Catatannya Kalau Salah Catat Modil Ini Lemak Yang Dicatat Malaikat Kebaikan Maka Wong Tadi Bertanya Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertanya Ini Bukan Komplain Tetapi Pertanyaannya Kepada Allah Karno Takjub Makmano Hebatnya Luasnya Rahmat Allah Dia Ida Digawike Oleh Dio Tapi Dicatat Min Aina Min Aina Lihazih Ya Allah Min Aina Lihazihi Dari Mana Catatan Ini Aku Dengawik Maka Dijawab Fatakulu Al Malaikah Oh yang Jawab Bukan Allah Tapi Malaikah Fatakulu Malaikah Min Istighfari Waladik Ini Berkat Istighfar Yang Dibaca Oleh Anakmu Jadi Ketika Kita Punya Anak Salah Satu Daripada Apa Namunnya Hikmah Ataupun Hebatnya Nikmat Yang Allah Berikan Ketika Kita Diberikan Nikmat Bisok Pengantin Dari Dari Pengantin Tadi Kita Bisok Punya Punya Anak Nah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Memotivasi Kita Kalau Sudah Pengantin Banyak Banyak Punya Punya Anak Jangan Di Stop Selamu Masih Ada Kemungkinan Selamu Masih Sehat Selamu Masih Seger Yang Mengganggu Secara Kesehatan Terus Kelak Terus Kelak Banyak Punya Anak Salah Satu Daripada Hikmah Anjuran Nabi Tersebut Untuk Kita Banyak Punya Anak Supaya Banyak Yang Mendoakan Supaya Pas Kita Meninggal Banyak Yang Ziaroh Kekuburan Kita Jadi Katanya Malaikat Inti Memang Ida Ngawih Ke ini Tetapi Kebaikan Kebaikan Yang Kau Dapatkan Ini Karena Kau Punya Anak Ida Pernah Lupa Sama Kau Meskipun Kau Sudah Meninggal Mereka Selalu Istighfar Untuk Kau Nah Akhirnya Dia Baru Sadar Alham Alhamdulillah Kemudian Waqala Ta'ifah Disebutkan Bahwasannya Ketika Seorang Anak Ketika Ketika Melakukan Sebuah Kebaikan Tentunya Kebaikan Ini Yang Dia Contoh Daripada Ayahnya Daripada Wong Wong Tuh Makanya Jadilah Ayah Yang Baik Jadilah Wong Tuh Yang Yang Baik Kita Selalu Menampilkan Ucapan Yang Baik Perbuatan Perbuatan Yang Baik Di hadapan Kita Punya Punya Anak Supaya Pas Kita Dijingok Oleh Anak Maka Anak Tersebut Akan Melok Nyuntuh Pas Kita Solat Jangan Singitan Di kamar Jangan Singitan Di kamar Solat Di tengah Umar Supaya Solat Kita Dijingok Oleh Anak Pas Kita Lagi Belajar Atau Lagi Ngapoi Yang Perbuatan Perbuatan Baik Membaca Al-Quran Membaca Wirid Zikir Dan seterusnya Megang Tas Dan seterusnya Maka Tampilkanlah Kebaikan Itu Di hadapan Anak 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 Kita Bukan Ria Tapi Niatan Kita Untuk Tak Taklim Untuk Ngajarkan Mereka Tar Biyah Kalau Di rumah Kita Sudah Memenuhi Daripada Memori Anak Anak Kita Dengan Tar Biyah Has Anah Maka Ketika Dia Nyingok Rumah Ini Penuh Dengan Tar Biyah Has Anah Dia Akan Terbiyah Dengan Terbiyah Has Has Nah Pendidikan Pendidikan Yang Baik Maka Katanya Ulama Kalau Anak Tersebut Besar Kemudian Akhirnya Gara Gara Dari Kecil Dia Dibiyah Dengan Sesuatu Yang Baik Ucapan Yang Yang Baik Perbuatan Yang Baik Akhirnya Dia Sama Cak Abah Dia Sama Cak Weng Tuh Nyo Ida Jauh Apa Namanya Buah Jatuh Dari Pohon Maka Dia Berbuat Baik Dikatakan Oleh Ulama Pahalo Untuk Ayah Nyo Pahalo Untuk Wong Tuh Nyo Itu Dua Kali Lipet Dibandingkan Pahalo Yang Diberikan Kepada Anak 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 Solat Solat Nyo Anak Gara 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 Nyingok Bapak Anak Solat Dio Solat Gara Gara Nyingok I Ibu Maka Dio Solat Dapet Pahalo Wong Tuh Nyo Jugo Dapet Pahalo Pahalo Nyo Bukan Satu Tetapi Dua Kali Lipet Ini Yang Dikatakan Oleh Para Ula Para Ulama Makonyo Jangan Kita Lupo Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrota Ahyun Yang Biso Menyejukkan Hati Di Dunio Sampi Kelak Di Akhiran Kemudian Allah Melanjutkan Waja'alna Lilmuttaqina Imama Dan Jadikanlah Kami Semua Lilmuttaqin Kami Disini Umum Maksudnya Ayah Ibu Samua Anak Alias Sekeluargo Jadikanlah Kami Sekeluargo Lilmuttaqin Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Sebagai Imaman Sebagai Pemimpin Maksud Imam Disini Sebagai Kuduatan Imam Itu Dio Selalu Dicuntuh Imam Ruku Makmum Melok Ruku Imam Iktidal Makmum Melok Iktidal Jadi Ketika Sholat Berjamaah Yang Dicuntuh Itu Adalah Imam Karena Imam Ini Dicuntuh Maka Di dalam Doa Tadi Wajalna Lilmuttaqina Imama Imaman Disini Bukan Menjadi Imam Pas Sholat Ya Allah Jadikanlah Kami Sekeluarga Besar Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Sebagai Imam Di dalam Sholat Bukan Pemimpin Disini Maksudnya Sebagai Contoh 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 Kebaikan Setelah Sekeluarga Ini Baik Baiknya Di rumah Ketika Mereka Keluar dari rumah Masya Allah Jadi contoh Hebat Keluarga Itu Baik Coro Ngomongnya Lemah Jadi contoh Tetang Tetanggo Tetanggo Sebelah Nah Ini Makna Daripada Imaman Jadi contoh Siapa Yang Jadi contoh Kebaikan Tentu Dia akan Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Berfirman Al-Imam An-Nawawi Ketika Beliau Membahas Tentang Permasalahan Seseorang Yang Menjadi Contoh Maka Beliau Membawakan Daripada Firman Allah Yang Bermakna Waja'alnahum Dan Kami Allah Jadikan Mereka A'immatan Sebagai A'immah Sebagai Imam I Imam Imam Maksudnya Cun Contuh Contuh Sebagai Sampel Sampel Yahduna Yang Mana Umat Itu Apa Namanya Berada Di Jalan Hidayah Bi Amrina Di Atas Perintah Kha Perintah Kami Maksudnya Daripada Ayat Ini Ado Wong Ado Hamba Hamba Allah Yang Memang Allah Jadikan Mereka Sekali Lagi Yang Menjadikannya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Mereka Tetapi Yang Menjadikannya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mereka Yaitu Menjadi Simbol Simbol Keba Simbol Simbol Kebaikan Dimana Mereka Berada Dimana Mereka Duduk Dimana Mereka Berkumpul Selalu Menjadi Contoh Contoh Di Dalam Keba Kebaikan Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sohbi Wasallam Saking Hebat Daripada Ketika Allah Memilih Seorang Hamba Untuk Menjadi Contoh Yang Baik Kadang Kadang Mereka Itu Ida Perlu Ngomong Kalau Sekarang Nikan Faham Nyo Contoh Yang Baik Itu Kan Harus Jadi Ustadz Harus Jadi Ustadz Padahal Contoh Kebaikan Itu Ida Harus Jadi Ustadz Ustadz Itu Bukan Profesi Nah Gara Gara Mindset Sudah Meleset Harus Jadi Ustadz Artinya Ustadz Itu Profesi Karena Ustadz Ini Profesi Maka Ada Tarif Sehingga Kadang Kadang Tidak Malu Ustadz Kalau Nenek Ngundang Hantu Berapa Nah Nengernya Tidak Lemak Alhasil Jadi Aku Namanya Karena Mindset Ini Ustadz Profesi Harus Jadi Ustadz Kalau Jadi Contoh Yang Baik Harus Jadi Ustadz Ustadz Profesi Karena Ustadz Profesi Maka Ini Jadi Ladang Ladang Maka Berlomba Untuk Jadi Yang Pinter Ngomong Bagus Susunan Kalimat Kalimat Tidak Belepotan Bahasa Yang Dia Pilih Rapi Tetapi Sayang Sayang Ternyata Yang Disampik Tidak Manfaat Kenapa Karena Mereka Pengen Jadi Bukan Allah Yang Menjadikan Mereka Di Dalam Kosidah Yang Dikarang Oleh Habib Umar Farkuman Kana Yukhtab Waman Hua Khotib Beda Kalau Ada Wong Yang Memang Dilamar Oleh Allah Sama Diyo Yang Melamar Beda Kalau Diyo Memang Dilamar Oleh Allah Maksudnya Dijadikan Oleh Allah Untuk Menjadi Imam Sama Wong Yang Majukan Diri Jadi Imam Beda Kelasnya Beda Oke Lah Diyo Banyak Majelis Masya Allah Ini Kan Tetapi Manfaatnya Itu Sangat Minim Dibandingkan Mereka Yang Dijadikan Oleh Allah S.W.T Nah Ketika Seseorang Dijadikan Oleh Allah S.W.T Masya Allah Ida Perlu Diyo Cegama Ida Perlu Diyo Punya Majelis Saklim Diyem Diyo Diyo Kita Nyingok Wajahnya Kita Ingat Sama Allah Ini Ini Contoh Yang Baik Diyo 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 Berjalan Ida Banyak Ngomong Kita Ustaz Bukan Diyo Begawi Dipasang Tetapi Kan Ada Wong Wong Manilma Itu Kamu Tau Lah Kan Dipasang Atau Dimana Kita Ada Wong Wong Yang Diyo Punya Profesi Yang Mana Profesi Tersebut Bukan Ustaz Kalau Memang Ustaz Itu Kita Sebut Sebagai Profesi Diyo Ida Khotbah Diyo Kan Sekarang Khotbah Jadi Ajang Pasukan Aku Masyid Kamu Emang Sekarang Ini Kan Lucu Kadang Masih Aku Masuk Ini Kan Jadi Beca Ladang Nyari Duit Jadi Ada Wong Yang Ida Diyo Yang Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Cukup Diyo Diyo Berjalan Diyo Dengan Tawaduk Dengan Hebat Sudah Menjadi Contoh Bagi Orang Yang Di Sekitarnya Untuk Menjadi Wong Yang Ba Wong Yang Ba Jadi Sekali Lagi Kalau Nak Jadi Ustaz Tetapi Harus Jadi Wong Yang Berilmu Wong Yang Berilmu Itu Dialah Yang Mampu Untuk Memberikan Kebaikan Dan Manfaat Meskipun Wong Di Samping Samping Nyo Ida Nyebut Diyo Sebagai Ustaz Ini Kita Harus Tahu Jadi Kalau Kita Duduk Di Majlis Alim Ini Artinya Kita Menjadi Menjadi Wong Yang Ba Wong Yang Baik Kita Pengen Dilamar Oleh Agar Allah Menjadikan Kita Sebagai Pemimpin 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 Kebaikan Contoh Contoh Kebaikan Melalui Ilmu Yang Kita Dapatkan Ketika Kita Hadir Di Majlis Majlis Tak Taklim Insyaallah Kalau Kita Punya Niat Punya Niat Kita Metu Dari Majlis Ini Kita Duduk Kita Dengarkan Kita Serap Kita Fahami Daripada Apa yang Disampaikan Di Majlis Manapun Kita Keluar Di Majlis Majlis Taklim Wong Nyingok Kita Lemak Inilah Inian Gainya Lemak Omongannya Lemak Tingkah Lakunya Lemak Kenapa Karena Sarat Dengan Ilmu Nabi Muhammad Sallallahu 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 Assalam Beda Kalau Yang Tidak Pergi Majlis Taklim Ganteng Wangi Rapi Parlinti Kalau Tidak Parlinti Tidak Parlinti Apa Tidak 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 Teori Teori Tidak Manfaat Makanya Kita Harus Seperti Orang Orang Yang Soleh Kita Baca Hadis Diriwayatkan Oleh Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Ini Masuk Islam Di Tahun Ke Sepuluh Setelah Hijrah Artinya Agak Terlambat Di Ujung Nabi Muhammad Sudah Tinggal Di Kota Madinah Sepuluh Tahun Beliau Baru Masuk Islam Kan Nabi Tinggal Di Kota Madinah Berapa Tahun Sepuluh Tiga Belas Sepuluh Apu Tiga Belas Nah Masa Lupo Tegus Nanda Jawab Ya Masa Lupo Tegus Nabi Tinggal Di Kota Madinah Sepuluh Tiga Belas Lupa Masih Tidak Kompak Suaranya Nabi Tinggal Di Kota Madinah Sepuluh Tiga Belas Tiga Tiga Belas Puluh Alhasil Sepuluh Tahun Nabi Tinggal Di Kota Madinah Beliau Baru Masuk Islam Sekampung Masuk Masuk Islam Sekampung Bukan Siko Dua Ngajak Sekampung Ngadep Nabi Muhammad Terlambat Sallallahu Sallallahu Assalam Nah Karno Beliau Sadar Ini Aku Masuk Islam Terlambat Maka Beliau Ini Idak Galak Jauh Jauh Dari Nabi Nah Ini Wong Pintar Jadi Karno Beliau Wong Baru Maka Jangan Sampai Datang Terlambat Balik Dulu Duluan Jumatan Kan Itu kan Kita Itu Kalau Jumatan Datang Terlambat Balik Balik Duluan Assalamualaikum Rahmatullah Imam Assalamualaikum Rahmatullah Model-model Wong Yang Mulailah Gelisah Nyari Gewang Tegak Benar Jadi Gewang Jadi Gewang Tegak Ustaz Yalang Kecelodean Bukan Celodean Ini Fakta Kehidupan Gitu Maka Itu Nian Tegak Sikok Laju Ida Katik Zikir Ida Katik Doa La Datang Terlambat Balik Duluan Nah Makanya Kita Kalau Ida Paca Datang Duluan Minimal Kita Jangan Balik Jangan Balik Duluan Lah Sudah Datang Duluan Balik Duluan Ini Namanya Gila Awak Awak Ini Di Masjid Pengen Mendapatkan Rahmat Allah Kok Tak Betah Di Tempat Yang Disitu Banyak Rahmat Allah Bagi Ustaz Banyak Gawi Gawi Tinggal Kedengan Tinggalkan Jual Beli Kita Fokus Untuk Mendapatkan Anugerah Kanunia Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jarir Beliau Sadar Ini Masuk Islam Terlambat Banyak Sahabat Sahabat Yang duluan Assabikunal Awaluna Minal Muhajiri Nawal Ansur Duluan Masuk Islam Mereka Yang dari Kota Makkah Ataupun Yang sudah Ada di Kota Madinah Duluan Masuk Islam Maka Anda Terlambat Anda Harus Kodok Anda Harus Ganti Anda Harus Bukannya Menghabiskan Waktu Tetapi Benar-benar Ngejertar Ngejertar Anda Harus Banyak-banyak Duduk Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Maka Dio Cerita Maha Hajabani Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallam Munzu Aslam Semenjak Aku Masuk Islam Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Maka Kapanpun Aku nak Bertemu Sama Nabi Maka Nabi Tak Pernah Menghalangi Aku Eh Tak Boleh Nabi Tak Pernah Menghalangi Aku Kalau Aku Nak Bertemu Kapan Dan Dimana Kecuali Nabi Di rumah Jangan Di rumah Juga Tidak Ini kan Pengecualian Ketika Nabi Di luar Kapan Dan Dimana Aku Biso Berinteraksi Berkomunikasi Langsung Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Was Sampi Kata Nabi Aku Pernah Aku Pernah Mengadu Mengeluh Nabi 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 Anah Ini kan Rasanya Pengen Melok Perang Cuma Anah Ini Gemeteran Anah Pengen Melok Perang Tapi Anah Penakut Nah Mana Rasulullah Solusinya Inilah Hebat Sahabat Rasulullah Apa Diadukan Samona Nabi Jangan Malu Kita Juga Itu Kalau Lagi Apa Lagi Sempit Lagi Sulit Lagi Mumet Lagi Wut 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 Kijat Ngadunya Sama Allah Sama Nabi Muhammad Jangan Takut Jangan Omong Gela Gela Tumpa Ya Allah Pasangan Sepi Ya Allah Ini Hargo Gela Gela Ya Allah Koronan Aku Sago Dan Setelusnya Istighfar Salawat Insya Allah Kita Mendapatkan Pertolongan Allah Nah Jadi Segala Apa Mereka Ceritakan Sama Nabi Muhammad Sallallahu Jarir Ngomong Nabi Ananin Pengen Melok Pegang Cuma Anan punya Gemeteran Takut Kalau Dipucuk Tunggangan Gemeter Maka Apa yang Diperbuat Oleh Nabi Beliau Dengan Tangan Beliau Yang Mulia Menepuk Dado Daripada Sahabat Jarir Bina Abdullah Ketika Ditepuk Nabi Berdoa Dapat Doa Dari Nabi Ya Allah Mantepkan Dio Punya Hati Jangan Adora Sot Akut Mantep Mantep Katanya Mas Joko Kan Aku Namun Ditepuk Oleh Nabi Ya Allah Mantepkan Dio Punya Hati Dan Jadikan Dia Orang Yang Berada Di Jalan Hidayah Mahdian Dan Memberikan Petun Petunjuk Hidayah Kepada Yang Yang Lain Maka Apokat Jarir Semenjak Itu Aku Menjadi Wong Yang Paling Berani Semenjak Didoakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Was Sallam Jarir Bin Abdullah Beliau Ini Punya Postur Tubuh Yang Tinggi Sangking Tingginya Dia Pacak Sepantar Dengan Punuknya Unto Sepantar Dengan Punuknya Unto Tinggi Unto Itu Kalau Dinaik Harus Duduk Sepantar Kemudian Kakinya Beliau Itu Bukan Kakinya Sendal Yang beliau Pakai Satu Satu Ziro Satu Ziro Itu 45 Centi Eh 45 Centi Kakinya Wallah Alam Tingginya Kemudian Beliau Ini Memiliki Wajah Yang Tampan Sehingga Katanya Sahabat Umar Bin Hotob Inna Yusuf Hadih Umar Jarir Bin Abdullah Katanya Sahabat Umar Bin Hotob Nabi Yusuf Umar Nabi Adalah Jarir Bin Abdullah Jadi Jangan Berhagap Gitu Aku Yusuf Umar Nabi Itu Jarir Bin Abdullah Yang Ganteng Apalagi Wa'wi Kemudian Beliau Mengatakan Kuna Fisodrin Nahari Indah Rasulullah Beliau Menceritakan Momen Ketika Beliau Duduk Di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kuna Suatu Hari Kami Di Waktu Awal Nahar Awal Nahar Ini Maksudnya Di Waktu Duha Di Waktu Duha Duduk Di Hadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Duduk Di Hadapan Nabi Karena Banyak Daripada Sahabat Yang Mereka Fokus Ida Galak Kemano Mano Tak Galak Ngapo Ngapo Kecuali Mandangi Wajah Nabi Nunggu Ucapan Kalam Nah Jadi Mantep Di Hadapan Nabi Nyingoi Wajah Nabi Nengarkan Apa yang Bakal Keluar Dari Lisan Lisan Nabi Muhammad Salah Satunya Jari Bin Abdullah Karena Beliau Tadi Terlambat Maksud Islam Jadi Jadi Beliau Fokus Nabi Muhammad Kemudian Pas Lagi Duduk Nabi Di Hadapan Sahabat Sahabat Beliau Datang Satu Kelompok Satu Kaum Yang Pakaiannya Ida Sempurna Pakaiannya Ida Sempurna Mujtab Mujtab Nimar Awil Aba Yang Mereka Menutupi Daripada Aurat Tubuh Mereka Itu Dengan Kain Yang Seperti Nimar Nimar Itu Seperti Bulu Harimau Seperti Kulit Harimau Kain Siko Yang Dilobangi Tengahnya Untuk Menutupi Kepala Jadi Masuk Becak Gamis Itulah Baju Mereka Jadi Bajunya Tidak Sempurna Mutaqalli Disuyuf Yang Mereka Ini Datang Menghadap Nabi Sambil Membawa Pedang Ammatuhum Min Mudor Bal Kulluhum Min Mudor Katanya Jarir Mayoritas Bahkan Seluruh Yang Datang Ini Adalah Dari Kelompok Kaum Mudor Maka Ketika Melihat Keadaan Sahabat Sahabat Yang Datang Dari Mudor Ini Yang Mereka Itu Tidak Punya Baju Yang Sempurna Wajah Nabi Ini Bersedih Berubah Yang Tadinya Banyak Senyum Tiba Nabi Bersedih Nyingok Keadaan Dari Sahabat Beliau Lima Ra'abihim Minal Faqoh Lima Kesedihan Rasulullah Disebabkan Karno Apa Yang Dilihat Daripada Mereka Minal Faqoti Daripada Kemis Kemiskinan Akhirnya Apu Dahola Rasulullah Maka Nabi Masuk Ke rumah Beliau Ketika Ketika Beliau Masuk Beliau Keluar Beliau Keluar Lalu Beliau Memanggil Sahabat Bilal Bin Rabbah Dan Sahabat Bilal Mengumandangkan Adhan Lalu Iqomah Empat Roka Empat Rokaat Dua Dua Biso Atau Empat Langsung Juga Biso Kemudian Iqomah Tuso Setelah Solat Nabi Menyampaikan Khutbah Di dalam Khutbahnya Beliau Mengatakan Membaca Daripada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang arti Daripada Ayat Tersebut Secara Sederhana Yaitu Perintah Dari Allah Pertama Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Saling Memperhatikan Daripada Keraban Saling Memperhatikan Daripada Rahim Yaitu Hubungan Keraban Kemudian Nabi Melajunkan Daripada Ayat Khutbah Beliau Dengan Membaca Ayat Ya Ayuh Allazina Amanu Takul Laha Walt Tandur Nafsum Ma Qaddamat Lirat Bertakwalah Kalian Kepada Allah Wahai Orang Orang Yang Beriman Walt Tandur Dan Hendaknya Setiap Jiwa Memperhatikan Memikirkan Apa Bekal Dia Untuk Menghadap Allah Subhanahu Setelah Setelah Membaca Dua Ayat Nabi Ngomong Tasoddakorujulun Mindinari Hendaknya Ada Seorang Yang Bersedekah Dari Duit Dinarnyu Mindirhamih Ada juga Yang sedekah Dari Dirham Dirham Min Tawbih Ada juga Yang Sedekah Berbentuk Baju Atau Pakaian Pakaian Min Soi Birrih Ada juga Yang sedekah Dengan Nenjuk Satu So Satu So Itu Empat Mud Empat Mud Itu Kira-kira Kalau kita Sekarang Tiga Kilo Daripada So Burrih Yaitu Bijikan Biji Gandum Min So Itam Rih Ada juga Yang Bersedekah Dengan Memberikan Daripada Satu So Ataupun Tiga Kilo Daripada Buah Kur Buah Kur Nah Hatta Kola Kemudian Diakhir Daripada Hudbah Nabi Menyatakan Walau Bisyik Hitam Rotin Hendaknya Adewong Yang sedekah Walaupun Yang Dia berikan Cuma Separuh Daripada Sebutir Kur Kurma Jadi Nabi Nenjuk Yang paling Pucuk Dulu Siapa Yang punya Duit Dinar Nenjuk Dinar Siapa Yang punya Duit Dirham Dirham Kalah Dinar Dinar Emas Kalau dirham Perak Siapa Yang punya Dirham Nenjuk Dirham Kalau Dinar Sama Bajunya Dekatik Baju Yang Untuk Disedekahkan Aduh Bur Aduh Biji Gandum Aduh Aduh Tamer Aduh Aduh Dekatik Sama Sekali Minimal Nenjuk Separuh Daripada Sebutir Kur Kurmana Ini Perintah Daripada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Fajah Arujul Minal Ansur Setelah Mendengar Daripada Khutbah Nabi Datang Seseorang Daripada Sahabat Ansur Disurrotin Yang Diyonyo Itu Membawa Kepingan Kepingan Daripada Dirham Surrotu Artinya Perak Diyongawa Perak Sangking Banyak Perak Tadi Kadat Kafu Tak Jizu Anha Sangking Banyak Sampai Sampai Telapak Tangannya Ida Pacak Menampung Daripada Perak Yang Diyo Bawa Banyak Eh Banyak Jadi Diyo Membawa Perak Perak Tadi Kemudian Apa Namun Diserahkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Setelah Nyingok Uwong Tadi Itu Sahabat Sahabat Yang Lain Itu Berduyun Duyun Bersilih Ganti Mendatangi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membawa Daripada Sodakoh Apa Yang Mereka Mampu Untuk Diberikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Katanya Jarir Bin Abdullah Terkumpul Daripada Pengumpulan Donasi Tadi Eh Caru Pengumpulan Donasi Tadi Sampai Katanya Jarir Aku Nyingok Kau Maini Ada Dua Keranjang Besar Yang Penuh Dengan Makanan Sama Pakai Pakaian Setelah Itu Akhirnya Aku Melihat Memandang Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Beliau Punya Wajah Berubah Bersinar Gembira Dengan Melihat Daripada Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasahbih Wasallam Maka Nabi Mengatakan Mansanna Fil Islami Sunnatan Hasanatan Barang Siapa Yang Dia Memberikan Contoh Dengan Contoh Yang Baik Maka Dia Ajruha Dia Akan Mendapatkan Pahalo Daripada Percontohan Tersebut Wa Ajru Man Ami Labiha Dan Siap Be Yang Meloi Daripada Amal Amal Perbuatannya Tanpa Dikurangi Dari Pahalonya Jadi Nabi Ngomong Kan Tadi Ceritanya Jarir Nabi Didatangi Oleh Kaum Mudor Kaum Mudor Ini Dak Katik Duit Maka Nabi Terbebani Karena Melihat Banyak Daripada Mudor Ini Dak Katik Duit Dak Katik Harto Sampai Baju Sempurna Beliau Membuat Open Donasi Nah Ini Apu Beliau Mengajak Sahabat Untuk Untuk Berdonasi Si Yang Punya Duit Yuk Yang Punya Makanan Yuk Yang Punya Pakaian Yuk Dikumpulkan Dikumpulkan Sampai Wajah Rasulullah Gembi Gembira Nah Ini Bisok Kita Ambil Kesimpulan Hikmah Kalau Kita Ada Tetangga Ada Keluarga Yang Susah Kemudian Kita Tahu Dan Kita Mampu Tetapi Tidak Kita Bantu Maka Itu Artinya Kita Membuat Sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebaliknya Kita Ada Tetangga Ada Keluarga Yang Kita Tahu Dia Tidak Mampu Lalu Kita Memberikan Semampu Kita Meskipun Bisyik Kita Berikan Separuh Daripada Sebutir Kurma Dikit Karena Itulah Yang Bisok Kita Mampu Kita Dengan Memberikan Itu Menggembirakan Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Punya Perhatian Kepada Sesamu Nah Ini Jadi Penting Penting Itu Perhatian Terhadap Sesamu Maka Jangan 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 Nying Yang Ada Di Luar Tetapi Nying Yang Ada Di Dalam Keluarga Didikti Anak Punya Dulu Dulu Anak Punya Anak Anak Punya Ibu Punya Abah Dia Juga Punya Dulur Mamang Mamang Sama Bibik Bibik Kita Dijing Mana Yang Ada Daripada Mereka Yang Kategorinya Membutuhkan Itulah Yang Kita Dahulukan Untuk Kita Berikan Perhatian Kepada Mereka Insyaallah Kalau Kita Perhatian Dengan Mereka Kita Akan Mendapatkan Perhatian Dari Allah Dan Perhatian Dari Nabi Muhammad Jadi Jarir Cerita Ada Si Yang Pertama Kali Yang Pertama Kali Yang Tegak Ngawak Perak Kepingan Kepingan Perak Ataupun Dirham Sampai Tangannya Beliau Itu Tidak Mampu Menampung Daripada Perak Tadi Sangking Banyaknya Nah Kata Rasulullah Siapa Yang Melakukan Sebuah Amalan Kebaikan Kemudian Kebaikannya Itu Dicontoh Oleh Wong Lain Maka Wong Tadi Pertama Dia Dapat Pahala Kebaikan Yang Dia Lakukan Yang Kedua Yang Nyuntuh Nyuntuh Tadi Akhirnya Gara Dia Nenjuk Yang Melok Nenjuk Jadi Jadi Ada Ria Nabi Anak 2 juta Misal Kita Kita Niat Untuk Memotivasi Yang Lain Misalnya Ada Opon Donasi Sekarang Ini kan Yang Dekat Aytam Untuk Anak Ya Anak Yatim Hari Asyuro 10 Muharram Siapa Yang Nak Donasi Jatuhi Anak Melok 3 juta Anak Melok 200 200 Menunjukkan Amal Tersebut Bukan Untuk Ria Selip Langsung Niatnya Untuk Memotivasi Yang Yang Lain Sehingga Kita Dapat Pertama Pahalo Sedekah Yang Kedua Kita Ini Ngenjuk 200 Ngenjuk 300 Ini Ngenjuk 200 Aku Mampir 100 Jadi Yang Melok Tertarik Madai Dionya Miskin Dionya Nekati Apapun Diongenjuk Aku yang Punyuk Madai Aku Tidak Ngenjuk Jadi Tertarik Gara Gara Kita Dapat Pahalo Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Banyak Yang Meloi Kebaikan Kita Semakin Banyak Pahalo Yang Akan Didapatkan Oleh Nabi Ngomong Pahalo Pahalo Yang Meloi Kita Kan Kita Nyuntuh Gara Gara Yang Lain Melok Akhirnya Pahalo Mereka Itu Kita Dapatkan Pertanyaannya Gara Gara Kita Dapat Pahalo Mereka Apakah Pahalo Mereka Berkurang Ini Penekanan Dari Nabi Pahalo Mereka Yang Meloi Tetap 100% Cuma Kita Beratus Beratus Per Persen Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Namanya Amal Amal Bukan Jari Ini Perbuatan Perbuatan Yang Dicontuh 6 Kemudian Sebaliknya Kalau ada Yang mencontuhkan Tetapi Contohnya Yang buruk Gara Gara Kita Akhirnya Bagus Juga Tapi Bagus Yang buruk Kan Ngomong Bagus Belum Tentu Bagus Ngomong Bagus Belum Tentu Ba Baik Bagus Juga Kalau Misalnya Penganten Sebelum Penganten Ditemu Ada Loper Berarti Itu Lambang Nasoro Jangan Kita Tahu Di rumah Kita Ada Kuade Misalnya Kuade Itu Pelaminan Kuade Tahu Kuade Kuade Itu Pelaminan Pendid Jangan Tahu Belum Menganten Jadi Jadi Kuade Tahu Sekarang Model Bagus Pakai Lampang Bulut Itu Itu Lampang Nasoro Jadi Jangan Kita Pakai Aduh Perbuatan Buruk Terlebih Perbuatan Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Berdoso Dan Ketika Mereka Berdoso Dosonya Mereka Allah Timpakan Ke Kita Juga Makanya Jangan Basing Basing Jangan Basing Jangan Basing Kalau Ngomong Ngomong Yang Baik Supaya Dicuntuh Yang Baik Kalau Bebuat Bebuat Yang Baik Supaya Dicuntuh Perbuatan Yang Yang Baik Sekali Lagi Mari Terhadap Sesamu Terkhusus Di Waktu Sekarang Ini Masya Allah Banyak Yang Merasakan Kesempitan Dengan Bantuan Bantuan Dari Mereka Yang Mampu Insya Allah Yang Susah Menjadi Terbantu Menjadi Melok Senang Bersama Kita Luar Luar Biasa Insya Allah Kita Selalu Mendapatkan Rahmat Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Petunjuk Mendapatkan Perhatian Dari Allah Yang Susah Diberikan Kemudahan Yang Sulit Diberikan Kegampangan Yang Sakit Diberikan Kesembuhan Yang Miskin Diberikan Kekayaan Yang Kayo Dijadikan Wong Yang Dermawan Yang Memiliki Perhatian Dan Kita Berharap Insya Allah Wafat Kita Dalam Keadaan Husnul Khatimah Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh